Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Kang Pakih Kang Pakih Apa namanya Dalam realitas di masyarakat itu Aku tuh kayaknya gemes Banget gitu, wali itu Kayak gak tergantikan Walaupun Apa namanya Bapak itu Sangat diberikan Penghormatan yang sangat tinggi sekali Sampai misalnya Dia tidak bertanggung jawab sebagai Ayah sekalipun Tetap dia diberikan kewenangan Untuk menjadi wali Banyak kasus Misalnya ketika Seorang bapak meninggalkan Anak-anaknya dari kecil Bahkan tidak Mengenal sekalipun Ketika seorang anak perempuan Ingin menikah Dia harus mencari Ayahnya gitu Hanya untuk menikahkan Di masyarakat kita Kan yang terjadi seperti itu Menurut saya Apakah ini Tidak menjadi Bagian dari Apa namanya Agama kita Tidak memberikan efek Jerak kepada Para ayah yang tidak Bertanggung jawab ini Gitu loh Sampai Apa namanya Ya itu Ironi Bahkan Saya tuh Pernah mengalami Ada teman Yang pernikahannya Diulang Mungkin karena dia Apa namanya Mengalami rasa sakit Yang teramat dalam Sama Bapaknya Dan ibunya juga Sakit hati banget lah Karena Bapaknya tuh selingkuh Sama tetangganya Dan Apa namanya Meninggalkan Anak dan istrinya Entah kemana gitu Akhirnya Apa namanya Ibunya belajar gender Dan lain sebagainya Terus jadi pas Anaknya menikah Udah gak usah Cari ayahnya Bilang aja Ayahnya menghilang Gitu Gak bisa ditanikan Seperti itu Akhirnya mereka menikah Tapi Abis itu Ada Kerabat dari ayahnya Yang datang Membatalkan Pernikahan itu Dan Apa Menginformasikan Bahwa ayahnya Ada kok gitu Nah akhirnya Pernikahan Diulang Gitu Nah itu Jadi Apa ya Saya tuh Gementer banget sih Maksudnya Wali itu kan Maksudnya Kalau saya memahami Ajaran agama Ya dia wali Karena dia bertanggung jawab Merawat Apa namanya Bukan hanya Wali itu Tugasnya untuk Sekedar menikahkan Kan Makna wali itu Kalau misalnya Wali itu hanya Sekedar menikahkan Ya udah Setiap orang Tinggalin aja Anaknya Pas kawin Dia hadir Terima kasih Mbak Siti Nurjana Mungkin bisa Langsung Tifal Bisa ada pertanyaannya Iya Mohon tanggap Ya saya kira Mbak Siti Nurjana Sudah berpendapat Bertanya Tapi sudah Pendapat Iya Saya setuju Cuma kan Pertanyaannya Bagaimana itu Mewujudkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Kan itu Bahwa Yang wali itu Harus orang yang Bertanggung jawab Ketika tidak bertanggung jawab Gugur Saya bilang kan Kewaliannya Cuma problemnya Kan Kita masih terikat sama Orang lain Pernikahan kita itu Terikat sama KUA Misalnya Nah kalau kita Misalnya Mbak Siti Nurjanya Mampu memastikan Apa namanya Mematahkan argumentasi Kerabat Laki-laki itu Ya lupakan Nah tapi kalau Tidak mampu Nah ini kan problemnya Demikian Nah ini kan problem Saya punya Teman juga Punya teman yang Yang apa namanya Ya menikah Apa namanya Menikah dengan Seseorang yang menurut Dia itu Pondasinya kuat Untuk bisa Tapi orang tuanya Tidak setuju Tapi dia bisa Bisa meyakinkan KUA-nya Dan dapat 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 Buku nikah Dapat Dan sah Nah tinggal proses Bagaimana Meyakinkan orang tua Kan proses kultural Nah setelah Beberapa tahun Orang tuanya Akhirnya baru sadar Bahwa ini pernikahannya Emang baik Karena kan akhirnya Perkembangannya baik Bener Nah baru orang tuanya Setuju Nah ketika setuju Nah orang tuanya Pengen Dinikahkan ulang Pengennya Tapi ada orang tua lain Ya gak perlu Ngapain nikahkan ulang Nah tapi nikahkan ulang Sebenarnya hanya ingin Hanya ingin Untuk Menegaskan Tentang posisi Bagi orang tua tersebut Kan Ya bagi Perempuannya Ya sudah Gak masalah Nikahkan ulang Kan juga Ini kan acara Acara untuk Kultural saja Nah itu kan Soal negosiasi Hidup ini Kadang-kadang Tidak hanya soal nikah Soal Anak sekolah Soal pakai baju Juga tidak semua Yang sesuatu Kita inginkan Akan diinginkan Juga oleh Komunitas Oleh Masyarakat Dan kita selalu Tiap hari Negosiasi Dalam hal tertentu itu Jadi Kalau kita mampu Ya mari Mari kita lakukan Kita pastikan Atau paling tidak Kita ajarkan Kepada Laki-laki Untuk tidak semena-mena Kepada Perempuan Untuk kuat Jadi untuk Bisa berharapan Dengan berbagai Pihak Misalnya Terutama yang Menjalimi Jangan sampai punya Kaitan Tapi kalau pada Akhirnya Tidak mampu Misalnya Ya sudah Itu gunakan Sebagai strategi saja Tapi tetap Kita pesannya Kepada orang Bahwa Laki-laki Yang tidak bertanggung jawab Itu tidak Lagi berhak Menjadi Wali Misalnya Tapi kalau memang Akhirnya kita Tidak punya Tidak punya Kekuatan Sementara Kita harus melalui Lewat itu Ya Mau gimana lagi Mau gimana lagi Jadi kita Mau mengambil hak Kita harus melalui Orang lain Yang kita tidak setuju Sementara Kita tidak bisa Kecuali lewat situ Ya sudah Mau gimana lagi Kita tidak akan Jadi pernikahan ulang itu Anggap saja Sebagai Sesuatu yang Apa namanya Satu-satunya Cara Satu-satunya Cara untuk Kita Tapi tetap saja Kita ajarkan kepada Orang lain Sampaikan kepada Orang lain Kalau bisa ini Tidak ada Tidak perlu Syukur-syukur Bisa kita Bisa kita Hilangkan Tetapi hidup ini Tidak semuanya Sesuai dengan Kita inginkan Tidak hanya soal nikah Soal banyak sekali Kita itu kan Menyekolahkan anak Misalnya Kan tidak semuanya Setuju dengan Apa namanya Model pembelajaran Di SD Atau di Pesantren Atau di Sekolah itu Nah tapi kan Ya Kita harus melewatinya Karena Kita hidup dengan Dengan masyarakat Tetapi juga Kita tetap punya Visi Punya misi Punya Apa namanya Mandat Untuk menjelaskan Terus dan terus Bahwa Perwalian itu Hanya Ada Untuk Kebaikan Perempuan Kalau sebaliknya Maka dia Harusnya gugur Dan yang paling penting Sesungguhnya Meyakinkan Kau A Kalau konteksnya Kita perlu Surat isi Artinya Dalam kasusnya Mbak Siti Nurjana Tadi Biarkan seluruh Keluarga laki-laki Mengatakan Tidak sah Kalau Anda sudah dapat Surat Kau A Sudah Ngapain didengarkan Tapi harus kuat Tentu saja Karena kan pasti Hatinya Diomongin banyak orang Dan juga mungkin Galau Nah itu kan Soal psikologi Tapi untuk Mengurangi Kegaloannya Kalau memang harus Diulang Ya sudah Kalau sudah Sesuatu itu Kalau sudah kita lakukan Menurut saya Jangan disesalin Itu loh Ini sama kayak Laki-laki Itu kan Anggaplah Dijodohkan Sama seseorang Lalu dia Menyesali Pernikiran saya Kan dijodohkan Anda Dijodohkan itu kan Dulu nerima Kenapa sekarang Disesali Harusnya kan Dijadikan Pondasi Kalau memang tidak cocok Ya bagaimana Diselesaikan Kalau cocoknya Dibangun Pondasinya Jadi Ya sudah Yang sudah Itu Kalau misalnya Tapi tetap Kita bilang Bahwa Harusnya Itu Tidak perlu Tapi begitu Sudah terjadi Ya sudah Jangan Terus Disesali Karena Akan sulit Untuk membangun Pondasi Kedepannya Tapi kalau itu Belum Ya mari kita Apa namanya Sebarkan Mubadalah ini Untuk memastikan Bagaimana Perempuan bisa Kuat Satu sisi Bagaimana Keluarga laki-laki Tidak menuntut Dalam pernikahan Tadi Karena dia Salah Karena dia Tidak bertanggung jawab Karena dia hanya Hadir untuk Pernikahan Gitu Tapi kalau Hadir untuk Pernikahnya Untuk mendukung Walaupun awalnya Tidak bertanggung jawab Ya kan Tidak masalah Mau mendukung Mau mendukung Jadi karena itu Kita lihat Dia mau mendukung Atau menghalang-halangi Tapi kan tadi Kalau kasus tadi Itu kan bisa jadi Akan menghalang-halangi Bahkan mungkin Minta uang Bahkan dan lain sebagainya Jadi Itulah Yang Ya PR kita bersamalah Bagaimana Memastikan Laki-laki itu Menjadi orang yang Bertanggung jawab Perempuan tidak Dizalimi Tidak Dinistakan Dan lain sebagainya Dan ketika itu terjadi Dia punya kekuatan Untuk megang siapa Megang ulama Megang kau'ah Megang Sehingga Dia bisa terus Hidup Untuk mencapai Kebaikannya Jadi Bisa jadi ya Kadang-kadang Kita perlu Formalitas Dalam hidup ini Kertas Formalitas itu Jadi formalitas Melalui Ayah yang Seperti itu Karena Tidak ada jalan Bagi orang tertentu Ya Sama Kayak kita perlu Formalitas Formalitas tertentu Anggap aja Seperti itu Tapi esensi dari agama Betul Bukan itu Esensinya Esensi dari wali Adalah Bertanggung jawab Sejak lahir Menemani Memastikan Melindungi Sehingga ketika Menikah itu Si perempuan menikah Mendapatkan Orang yang tepat Dan tetap Didukung Dilindungi Dan dipastikan Hidupnya Apa namanya Dalam konteks Senekah adalah Sakinah Al-Mawadda Al-Rohmah Tapi kita tahu Tidak semua hidup itu Seperti yang kita Inginkan Seperti yang kita Impikan Nah karena itu Ya Sesuatu yang Tidak pas Mari kita lalui Mari kita besarkan Kemudian Sesuatu yang Justru menjadi Proyekasi kita Untuk kebaikan Mungkin begitu Mbak Uswa Ada yang lain Maka Sampai jumpa di video